Kalau masak makanan itu sampai benar-benar matang, apalagi daging-dagingan Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saat orang dulu ya, kalau mendengar cacingan, ya itu ketika badan kurus, ya kemudian perutnya buncit Ataupun misalkan banyak makan, ya orang bilang nggak gemuk-gemuk, wah ini jangan-jangan kamu cacingan Ya sekarang, ya memang sudah sedikit jarang ya, ataupun sudah mulai jarang kita mendengar orang cacingan Ataupun terkena infeksi cacing pita, nah kalau medisnya ini disebut dengan taniasis Tapi bukan berarti nggak ada, masih ada, tapi memang sudah mulai berkurang ya dibandingkan dahulu Jadi kita bahas seputar infeksi cacing pita atau taniasis Apa penyebab infeksi cacing pita? Cacing pita ini ya, dia bisa bertahan sangat lama ya Bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ya, tanpa disadari oleh si penderita Nah jadi seram sekali ya, cacing ini bisa ada di tubuh kita itu sangat lama Di dalam tubuh kita, itu cacing pita itu akan bertelur Ya kemudian bisa keluar telurnya, ya melalui tinjal kita Nah seseorang itu bisa terkena cacing pita itu dari mana? Ya dari kotoran yang terkontaminasi cacing pita Ada tiga jenis cacing pita yang perlu teman-teman ketahui Ya misalkan cacing pita saginata, ya ini biasanya terdapat di daging sapi Nah yang kedua itu cacing pita solium, ini biasanya terdapat di daging babi Yang ketiga itu jenis cacing pita asiatica, ini biasanya terdapat di daging sapi, ya khusus di wilayah Asia Cacing pita ini dapat ditemukan di daging sapi tadi, ya kemudian daging babi Dan juga di hati, ya di hati hewan tersebut Nah jadi teman-teman hati-hati ya, karena cacing pita ini bisa masuk ke dalam tubuh kita Ya misalkan teman-teman, yang pertama itu makan daging babi ataupun daging sapi Itu tidak sampai matang, ataupun tidak dimasak matang Kemudian kontak dengan telur cacing pita ini Ya misalkan habis main keluar rumah, teman-teman tidak cuci tangan atau cuci kaki Ya jadi hati-hati Yang ketiga misalkan makanan ataupun minuman yang terkontaminasi cacing pita itu dikonsumsi Yang keempat itu sering nyeker, ya ataupun tidak memakai alas kaki Ya misalkan main di taman, itu tadi ya Kemudian main di tempat kotor-kotoran yang ada tai sapinya ataupun tai babinya Nah ini bisa terkontaminasi Apa saja faktor resiko infeksi cacing pita? Ya tentu yang pertama, ini memiliki daya tahan tubuh yang lemah Ya yang kedua, ini sanitasi lingkungannya itu buruk ataupun kurang baik Yang ketiga, ya tidak sering mencuci tangan, ya ataupun menjaga kebersihan dirinya Nah yang keempat, ini sering mengkonsumsi makan-makanan, ya termasuk daging sapi ataupun daging babi Itu tidak dimasak matang Yang kelima, di lingkungannya terdapat banyak sapi ataupun babi yang dilepas bebas Apa saja gejala infeksi cacing pita? Gejala yang bisa dirasakan oleh penerita, yaitu ada cacing pita ataupun telur ya di fesisnya ya ataupun di tinca Kemudian mengalami diare-diare, mengalami lemas, mual-mual, sering sakit perut ya Napsu makan bisa menurun, kemudian cenderung ingin mengkonsumsi makanan yang asin-asin Sering merasa pusing, kemudian berat badan turun ya, karena gangguan di sistem pencernaannya Yang terakhir, ini bisa iritasi ya di area sekitar anus Biasanya bisa perih, ya ataupun bisa gatal-gatal Ya tanpa sada, sering menggaruk-garuk ya di area anusnya Bagaimana pengobatan infeksi cacing pita? Pengobatannya tentu supaya tidak menular ke orang lain Kemudian supaya membunuh cacing pita yang ada di tubuh kita Ya jadi intinya menyembuhkan kita dari infeksi cacing pita Ya mulai dari memberantas cacing itu sendiri Biar tidak bertelur, biar tidak berkembang Dan juga biar tidak menularkan ke orang lain Ya tentu ini nanti dokter akan memberikan obat untuk membunuh cacing pita tadi Ataupun bisa disebut dengan obat anti-helminthic Apa saja komplikasi infeksi cacing pita? Komplikasinya ya ini pertama tentu masalah pencernaan Ya bisa peradangan pada usus buntu Peradangan pada sistem pencernaan Masalah pada pankreas Masalah pada ampedunya Ya tentu nanti bisa mengalami sakit perut Diari-diari Ya nyari perut kanan-kiri misalkan Ataupun teman-teman bisa mual muntah Ya bahkan terburuknya mengalami penyumbatan saluran pencernaan Yang kedua itu gangguan ke organ Nah ini cacing pita ini bisa saja nanti ke hati kita Ataupun ke paru-paru Ya kemudian nanti bisa menghalangi Ataupun mengganggu sirkulasi disitu ya Jadi intinya bisa ke organ Bahkan menyebar ke organ lain Yang ketiga efeknya pada otak Nah ini bahaya ya Kalau sudah sampai mengalami gangguan di otak Ini bisa kencang Ya bisa epilepsi Bahkan bisa mengalami kebutaan kematian Ya bahaya sekali cacing pita ini Jadi penting ya teman-teman Ya untuk mengobati cacing pita ini sampai sembuh Bagaimana pencegahan infeksi cacing pita Lebih baik mencegah daripada harus mengobati Lebih baik di awal daripada sudah terlambat Jadi intinya mencegah ini adalah cara yang terbaik Ya teman-teman bisa mengkonsumsi daging itu benar-benar matang Ya jadi hindari yang setengah matang Ya mau keren-kerenan ya Makan daging setengah matang Gak usah lah Masak sampai matang Baru dimakan Yang kedua Jaga kebersihan makanannya Dalam arti saat proses memasaknya Ya baik alat masak Ataupun sayur-sayuran Ataupun daging-daging itu sendiri Ya dicuci benar-benar sampai bersih Yang ketiga teman-teman rajin-rajin lah Cuci tangan Ya cuci kaki Ya kalau berpergian itu pakai lah sendal Ataupun daerah-daerahnya banyak Taik sapi Ataupun taik babi Ya gunakanlah sendal Rajin-rajin cuci tangan Dan cuci kaki Nah saya ingatkan lagi Kalau masak Makanan itu sampai benar-benar matang Apalagi daging-dagingan Nah teman-teman Itu tadi penjelasan tentang Infeksi cacing vita Ya sering dianggap remeh Tapi ternyata berbahaya Semoga setelah menonton video ini Teman-teman bisa Berpikir dan juga menambah wawasan Semoga kita selalu diberikan kesehatan Terima kasih yang sudah menonton Video ini sampai habis Jangan lupa like, share, dan komen Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Salam sehat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa sub indo by broth3rmax